Dengan kandang sederhana dan bertingkat ini, kita bisa ternak ayam di lahan sempit, minimodal, dan bebas bau. Sehingga... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternak ayam kampung gak perlu lahan yang luas, lahan sempit pun bisa. Ini cocok untuk pemula yang ingin ternak ayam kampung. Yaps, ini dia review kandang ayam sederhana di lahan sempit. Bebas bau untuk ayam usia 1 bulan. Muat sampai 100 ekor ayam. Kandang kali ini bertingkat 3 seperti ini. Kandang sederhana ini tepat berada di dalam dapur. Rangka kandang full kayu. Di belakang kandang pakai triplek. Sisi depan dan samping memakai kawat waring. Tempat pakan ada di luar, memakai pipa paralon dibelah menjadi dua. Agar mudah untuk pemberian pakan. Di dalam kandang ada 3 lampu penghangat yang akan dihidupkan pas malam hari. Alas kandang memakai bambu ya sahabat dohoi. Dan di bawah alas kandang diberikan ruang 20-25 cm untuk ruang kotoran ayam. Untuk kaki kandang ukurannya 25 cm. Box ayam berukuran 55 cm. Jadi total tingginya 2,5 meter. Lebar kandang 1 meter. Dan panjang kandang 3 meter. Di ruang kotoran ayam kita berikan wadah. Kebetulan ini dari seng. Untuk tingginya 13 cm. Fungsinya untuk menampung kotoran ayam. Dan beternak magot. Karena magot bisa mengurai kotoran ayam. Kotoran ayam mudah kering dan tidak bau. Magot pun bisa berkembang dengan baik. Magot ini juga bisa untuk sumber protein untuk ayam kita. Nah itu tadi ya cara terbaik agar kandang bebas bau. Bebas lalat dan bebas nyamuk. Jenis ayam yang ada di kandang ini. Yaitu ayam joper. Dimasukkan ke kandang ketika usia 1 bulan. Dan kandang bertingkat ini muat maksimal 150 ekor. Dengan kandang sederhana dan bertingkat ini. Kita bisa ternak ayam di lahan sempit. Minimodal dan bebas bau. Sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari ternak ayam joper. Untuk pakannya kita bisa gunakan pakan alternatif. Tidak perlu konsentrat yang banyak. Karena ada magot untuk kebutuhan proteinnya. Ayam joper ini bisa panen di kisaran 60-75 hari. Untuk bobot maksimal 1 kg. Semudah itu dan sederhana itu. Paling tidak sahabat Nuhui sudah punya gambaran nih. Untuk ternak ayam di lahan sempit dengan kandang sederhana. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ini review kandang indukannya. Bisa disimak juga. Yuk.